Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo bosku-bosku jumpa lagi di channel Jero Fisingita pada kesempatan video kali ini saya akan unboxing dan sedikit mereview real bc singju i real c yang langsung diimpor dari CCI Malaysia yang dibanderol dengan harga di marketplace Indonesia kisaran di 700ribuan Oke langsung kita unboxing dan review aja realnya 5 plus videonya sampai habis bosku dikecoh Oke kita unboxing saja ya boknya Oke di dalam boknya ada stiker tinju japan tekel terus di sini kit di sini dapat Ots bahannya lumayan premium ya dalamnya juga berbahan halus terus kita pinggirin dulu terus tentu saja disini ada realnya ya diungkus plastik ini tampak realnya terus disini ada kematik drawingnya ini ya bosku jadi buat bosku-bosku yang belum ngerti tentang skematik drawingnya yang mau bongkar real bc di sini udah tertera lengkap ya bosku dari mulai part-partnya semuanya ada dari nomor 1 sampai nomor 772 lengkap ya bosku ini sangat membantu banget buat apa yang bongkar real jadi sesunannya pun tertera semua nomor 1 sampai di sini ya bosku udah sisinya kosong dalamnya pun kosong ya masukin dulu lanjut kita fokus bahas realnya bosku ini tampak realnya bosku real bc ya i real c langsung zoom aja ya dari dekat dimana penampakannya lanjut kita fokus bahas realnya dari dekat ya bosku nah ini pen banget ya bosku warnanya merah putih di bagian warna merahnya terlihat merah do top dan di warna putihnya terlihat glossy ya bosku untuk modelnya seperti ini bosku modelnya seperti ini ya oke bosku kita mulai dari tulisannya diatasnya ada e-reel tamping kanannya di sini tertulis 9 plus 1 ball bearing satunya itu one way ya untuk gi rasionya itu 6.3 banding 1 terus di samping sininya sinju merek hai 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 yo bosku untuk line capacity real ini saya cari di kaha log dari tc hekton Malaysia itu untuk line diameter 0,29 atau PE2 itu bisa masuk 110 meter dan untuk 0,32 atau pe3 bisa masuk 90 meter lanjut bosku untuk frame body real ini terbuat dari nilon ya jadi fremenya kuat ringan dan tidak mudah pecah nih oyo untuk bosku-bosku yang belum tahu tentang keunggulan berbahan nilon itu apa ya bosku-bosku bisa cari aja lihat di Google atau lainnya karena kalau saya bahas di video ini takutnya jadi terlalu panjang durasinya lanjut untuk di cover kanan ini masih terbuat dari grafit ya body covernya terbuat dari grafit bosku dan di bagian tambarnya ini terbuat dari bahannya nilon juga untuk teksturnya enggak licin ya karena serap nilon dan potingannya itu terasa jika saya tekan itu masih terasa nyaman tidak licin ya Oke lanjut bosku di bagian break sistemnya ini modelnya itu masih menggunakan putaran jadi biasanya real-real yang BC biasanya itu terteranya ada angka-angkanya ya dari satu mungkin sampai berapa tapi disinjui real C ini hanya tulisan mark dan min jadi untuk bosku-bosku untuk pengaturan remnya sih sebenarnya mudah aja karena disini udah ada klikernya ya untuk pengaturannya untuk jas pengaturannya jadi tinggal ikutin bunyi klikernya berapa jadi cukup cukup mudah juga untuk diatur pengatur pengaturannya oke lanjut bosku untuk cara pe acara membuka cover kirinya cukup mudah ya bosku tinggal tekan ke bawah dari atas ya dari tekan ke bawah terus buka seperti biasa bosku lanjut disini kita kita taruh dulu di sini sistem pengeremannya pakai pin magnet ya bosku ada 123455 pin magnet ya dan disertai dengan ball bearing ball bearing yang sudah tertutup ya dan pengait pengancing agak ball bearing ini tidak mudah terlepas mudah terlepas depannya ada pengunci pengait jika real ini dibuka atau ditutup ini seperti pegas ya bos jadi fungsinya ini tuh ketika tertutup dia mengunci jadi cover siri ini tidak mudah lepas lepas juga ketika mau buka dia mengepar ke bawah jadi ketika kita buka mudah juga untuk membukanya lanjut bosku dari 10 ya bosku ini 10 nya keren banget ya bosku ya model desainnya jadi udah berlubang-lubang begini ya ini bahannya terbuat dari aluminium CNC untuk aspulnya ini berbahan metal ya stainless steel nanti kalau kita coba cek kandungan besinya sini ada ngait pengunci untuk ball bearing yang spurnya ya ini ball bearing spurnya juga sudah tertutup ya sudah tertutup asnya juga metal kemungkinan sini stainless steel coba kita cek pakai magnet ya kita cek ya as dari si spurnya ini metal stainless steel kemungkinan tidak nempel ya jadi kandungan besinya sangat rendah jadi untuk tingkat korosinya itu sangat baik ya jadi enggak mudah karat ini bagus ya kita taruh dulu selanjut bosku ini penampakan pinionnya pinion brush atau sudah kuningan ya pinionnya tampak ya bosku ini terbuat dari metal kelihatan ya terbuat dari metal ini kemungkinan sih stainless steel juga terus ringgitnya juga ini udah keramik ya dengan model bulat dan cover ringgitnya ini terbuat dari plastik ABS ya pasti kuat oke kita pasang kembali ya full dan covernya kita pasang kembali ya bosku mudah ya untuk memasangnya juga lanjut kita bahas di bagian kanan kanannya cover ring disini ada knop tension ya ini berbahan aluminium ya aluminium TNC juga coba kita buka ya nah bosku ini tensionnya ya ini knop tensionnya terbuat dari aluminium ya di tensionnya yang saya suka ini ada udah terdutup banget ya dan berbahan brush atau kuningan ya terus dilapisin tensionnya juga dengan rubber jadi meminimalisir air itu masuk ke dalam itu sangat bagus ya jadi untuk bearing yang didalamnya ini terlindungi dari masuknya air ini yang saya suka nih model-model kayak gini jadi sangat tertutup ya kita pasang lagi bosku lanjut di handlenya ini udah aluminium knob handle-nya knob handle-nya ini terbuat dari milan ya jadi nyaman untuk dipegangnya juga nyaman untuk dipegangnya terus dari startraknya ini berbahan grafit ya udah clicker oh ya tadi tensionnya belum clicker ya belum ada bunyi clickernya untuk pengaturan dan hijas ya terus disini knapnya knapnya itu udah berbahan premium bosku ya kita cek coba kandungan besinya tidak menempel bosku disini bagus bosku jadi kemungkinan sini knapnya itu terbuat dari metal tahan korosi juga ya ril ini ril ini melihat dari katalognya mampu dengan kapasitas drag powernya itu di 4,5 kg ya jadi cocok untuk mancing-mancing casting casting ikan yang di kisaran 4 kg kita coba putarannya bosku semut semut ya ya taranya bosku semut 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 akhir ya bosku jos ini bosku oh kita coba juga di sistem magnetitek sistemnya ini min ya coba putar ya tuh ngacil bosku ya coba kita maksimalkan memaknya maksimal ya lihat bosku terputar mantap ya bosku jadi sensitif ah berikutnya coba kita timbang saja ini realnya bosku ya untuk bobotnya di kardusnya tidak tertera ya kita timbang manual saja oke bosku lanjut ya coba kita timbang berat dari real ini bobotnya berapa ini nol ya bosku ya 181 ya bobotnya ringan juga ya untuk kelas real ini lanjut bosku real bc sinjui real c ini saya pegang ukurannya pas banget ya tidak terlalu kecil dan juga tidak terlalu besar bisa terang ukuran 100 ya kira-kira bosku Oh ya bosku tidak up do rasanya kalau real bc ini tidak kita testing nanti kita tes enak nggaknya gampang backlash atau nggaknya dan longcast atau tidaknya dan longcast atau tidaknya mari kita ke TKP bosku oke bosku ini realnya ya real c dari sinjui Japanese tackle kita coba lempar apakah bisa longcast atau enggak ini menggunakan block block kisaran di spadgaman ya pasang dulu sportnya bagus airnya hitam sportnya bagus ya kita try ini break sistemnya kita maksimalin dulu ya sportnya bagus ya Oke oke di dua tiga hai 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 temparan pertama ya Hai dok mu begini wetburt 1,2,3 kita kunin lagi kita turunin lagi dari sistemnya try lagi kita longkes kita longkes nggak backless ya kesaran di 30 lebih 30 meter lebih kita ke depan ini lurnya 4 gram ya kita try selamat menikmati 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 selamat menikmati